Terima kasih. Di tiga kertas ini, saya coba untuk menuliskan representatif dari emosi manusia. Mas Romy memberikan tiga kartu kosong. Di situ Mas Romy nulis pertama air mata, kedua senyum, ketiga shock. Saya mau kamu pikirin kebalikan pikiran kamu, pilih memori di saat kamu masih kecil, sesuatu yang tidak tahu, yang berhubungan dengan mungkin dengan seseorang, siapapun orangnya, fokusin orangnya sekarang, sekarang pegang pendulunya seperti tadi. Fokusin dulu ya orangnya, jangan bilang apa-apa tapi ingin merasakan emosi tersebut ya. Jadi yang saya perhatikan adalah pendulumnya, karena pendulumnya adalah amplify dari emosi yang kamu rasakan. Sekarang dari gerakan pendulumnya menurut saya ini berhubungan dengan sesuatu yang membuat kamu shock juga, kamu kaget juga. Tetap lihat pendulumnya ya, jangan lihat saya ya. Fokusin aja sama memorinya. Kartunya kosong depan belakang, bayangkan ini layar yang kosong, yang putih, yang besar gitu. Saya mau kamu proyeksikan semua emosinya ke layar ini. Oke ada perasaan shock, kaget, gak percaya. Kamu dapet kabarnya sekitar sore, mungkin kejadiannya sekitar itu, tapi kabarnya kamu dapetnya dari pagi, betul ya. Perasaannya shock bukan shock yang baik, tapi shock yang seolah-olah tidak percaya begitu. Karena ini hubungannya kedekatan dengan orang tertentu, bukan keluarga, tapi ada perasaan seperti keluarga begitu. Kedekatannya sangat dekat bahkan seperti saudara. Oh ini perempuan. Dan ini berita kagetnya bukan sembarangan, berita kaget. Kejadiannya lumayan lama. Tapi setelah kejadian ini, kamu belajar bahwa segala sesuatu ada di tangan kekuasaan yang lebih besar daripada kita. Lumayan lama kejadiannya, tapi di atas kamu umur 5 tahun di sini kejadiannya. Berhubungan sama dunia sekolah kamu di sini, seperti sahabat begitu. Dari gerakan pendulunya, dari reaksi kamu, orang yang kamu fokusin ini berhubungan dengan rumah sakit. Dengan sakit tertentu. Bahkan kamu sempat melihat teman kamu ini berbaring di tempat rumah duka orang ini. Bahkan kamu sendiri pun mengeluarkan air mata kamu karena begitu cepatnya ditinggal oleh orang ini. Dan ini emosi yang luar biasa hebatnya. Fokusin perbesar di situ. Nah sekarang, perasakan yang dirasakan teman kamu ini. Dengan sakit yang berulang-ulang. Perasaan-rasa yang tidak enak di mulut. Perasaan kehilangan rambut. Amplify ini berhubungan dengan seseorang mengalami sakit. Cancer, betul ya. Oke, fokusin sekarang namanya orang ini. Dan kadang-kadang masih teringat orang ini. Bayangkan kamu mengeja hurufnya satu demi satu sekarang dari huruf vokalnya. Oke, ini pasti Mas Rami gak akan tahu juga sih. Karena bahkan orang tuaku aja gak tahu. Bahkan semua yang deketku gak tahu. Bahkan ini tuh bener-bener kenangan masa kecil yang udah aku simpen jauh. Lalu bagaimana saya dapetin nama Yuwana? Kamu merasakan yang dia rasakan? Saya merasakan yang kamu rasakan lebih tepatnya. Syok. Gak tahu, saya tiba-tiba jadi gemeteran. Terus saya, yang tadinya saya bilang saya gak pernah nangis kehilangan itu. Akhirnya saya nangis kehilangan pada saat itu pertama kalinya. Yang saya bener-bener ternyata manusia tuh gampang sekali meninggal ketika Tuhan udah bilang kita harus meninggal gitu. Gimana ya? Saya pas saat itu saya cuma diem. Gak bisa mau. Ingat sebelum kita mulai eksperimen, kamu sudah saya berikan pendulungnya ya untuk mengamplofi semua yang kamu rasakan. Boleh kamu ambil? Itu ada pendulungnya ya. Kamu pegang aja pendulungnya. Iya. Pegang dengan kedua jari. Kamu twist satu ke kiri, satu ke kiri. Ditarik ke atas. Ada kertas. Taruh. Bagaimana saya dapat mengetahui siapa orang yang dipikirkan oleh Kiku tadi menggunakan ideomotorisme? Dan mempelajari gerakan pendulung yang dipegang oleh Kiku tadi, Saya meningkatkan intuisi saya untuk dapat menggunakan kemampuan psikometri. Yaitu kemampuan psikis untuk bisa merasakan atau membaca sejarah suatu objek dengan cara menyentuhnya atau dengan cara mempelajari gerakan pendulung tadi. Keadaan seperti ini dapat menerima flashback tentang keadaan dari sebuah objek dengan cara memegang benda yang berhubungan dengan objek itu sendiri. Gambaran imajinasi tersebut dapat dirasakan dalam bentuk gambar, suara, bau, rasa, bahkan emosi. Itu kenapa saya dapat menebak nama yang dipikirkan oleh Kiku tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!